Intro Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu share dan di subscribe ya Pada video kali ini, kami akan membahas secara lengkap chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers yaitu chapter 209 Tapi sebelum masuk ke pembahasannya kita review ulang dulu secara singkat cerita dari chapter 208 supaya nyambung gak akan lama kok, gak sampai 1 menit Setelah sebelumnya di chapter 208 yang lalu Takemichi menemukan fakta baru dari Yamagishi mengenai kekuatan tempur baru yang menguasai Tokyo Setelah Toman dibubarkan dengan mendadak Tokyo jatuh ke dalam kekacauan Banyak orang-orang membuat geng baru dan mulai saling bertempur satu sama lain Mereka pun saling mengalahkan dan dikalahkan Namun semua itu berubah ketika tiga orang karismatik muncul dan akhirnya bisa menghentikan masa perang sipil di Tokyo serta kembali menciptakan keseimbangan di dunia berandalan Tokyo Yang pertama adalah Maiki dari geng Kanto Manji yang bermarkas di Shibuya Lalu ada Kawaragi Senju dari geng Brahman yang bermarkas di Shinjuku Dan yang terakhir adalah Tareno Sousu dari Tokuhara Rendai yang bermarkas di kota Minato Yang lebih menarik lagi ternyata dua orang yang muncul ini memiliki kekuatan sehebat Maiki Untuk menghadapi satu orang Maiki saja sudah merupakan hal yang mustahil bagi Takemichi Tapi kali ini dia harus dihadapkan dengan dua orang lainnya yang selevel dengan Maiki Chapter 209 dibuka dengan Chifuyu dan Takemichi yang sudah pulang sekolah Takemichi masih terlihat bingung bagaimana dia bisa mengalahkan Maiki kali ini dan bisa menyelamatkannya Chifuyu kemudian menyarankan bagaimana kalau kita reuni kembali atau bertemu kembali dengan teman-teman Takemichi awalnya bingung dengan maksud dari Chifuyu Melihat ini Chifuyu kembali menjelaskan Dia berkata Tentu saja kita butuh kekuatan untuk bisa bertarung melawan geng baru Maiki Kanto Manji Gang Tapi karena Toman sudah dibubarkan dua tahun yang lalu kita perlu mengadakan reuni kembali Di tengah perbincangannya dengan Chifuyu tiba-tiba Hakai muncul dari belakang Hakai pun menanyakan kepada Takemichi dan Chifuyu apa yang sedang dibicarakan oleh mereka Namun sepertinya Takemichi tidak bisa memberitahukan kondisinya saat ini Berbeda dengan Chifuyu yang sejak awal sudah tahu mengenai kemampuan time leaping Takemichi Hakai tidak mengetahui apa-apa mengenai hal tersebut Melihat Chifuyu dan Takemichi yang sepertinya punya waktu luang Hakai pun mengajak Takemichi dan Chifuyu untuk pergi ke suatu tempat Awalnya Takemichi sempat menolak karena keadaannya saat ini sedang genting Tapi akhirnya Takemichi pun bersedia untuk ikut dengan Hakai Momen kini berpindah dan terlihat Takemichi yang sudah berada di suatu lokasi yang mempunyai atmosfer menyeramkan layaknya markas Yakuza Melihat kedatangan Takemichi Pak Chin pun menyapanya Takemichi masih terlihat bingung siapa orang yang mengenalnya ini Awalnya Takemichi berpikir kalau itu adalah Kazutora Tapi rasanya tidak mungkin karena sama-sama kita ketahui saat ini Kazutora masih menjalani masa hukumannya di penjara Takemichi sempat bertanya siapa dirinya Pak Chin pun membuka kacematanya dan bilang kalau ini adalah aku Hayashida Haruki Setelah Pak Chin melepas kacematanya Takemichi pun sadar kalau yang ada di hadapannya ini adalah Pak Chin Takemichi terlihat bahagia karena akhirnya Pak Chin sudah bebas dan keluar dari penjara Mendengar perkataan Takemichi dan respon kagetnya karena tahu kalau Pak Chin sudah bebas Mitsuya pun menoleh Dia berkata kepada Takemichi untuk tidak bercanda karena kabar mengenai kebebasan Pak Chin merupakan kabar lama Hakai tidak menyangka ternyata disini ada Mitsuya juga Sungguh sangat kebetulan sekali Setelah Pak Chin dan Mitsuya kali ini giliran Pean yang menyapa dan menyambut kedatangan Takemichi Pean berkata Apa kabar Takemichi? Apa kau kesini ingin mencari tempat tinggal atau kamar juga? Sementara itu Hakai bertanya kepada Mitsuya Oh jadi kau datang kesini untuk mencari kamar atau tempat untuk disewakan ya? Mitsuya kemudian menjawab Ya, aku berencana untuk menyewa tempat kecil untuk dijadikan ruangan desain dan menjahitku Seperti yang kita ketahui di masa depan Mitsuya adalah seorang desainer Tidak heran jika di masa ini dia mulai mengejar cita-citanya itu Percakapan mereka semua pun berlanjut Pean terdengar kesal dengan Mitsuya karena terlalu banyak pilih dan mencari lokasi yang benar-benar sesuai dengan kemauannya Mitsuya pun membalas ocehan Pean ini Tentu saja aku banyak pilih Habisnya kau tidak bisa memberikanku lokasi atau ruangan yang bagus Mendengar ini Pacin kemudian menambahkan Aku tidak akan memaafkanmu Pean jika sampai Mitsuya pergi dari sini dengan kecewa Di sini Takemichi tersadar Pantas saja di masa depan Pean dan Pacin berhasil menjadi pengusaha real estate atau pengusaha properti yang sangat sukses Semua itu karena kesungguhannya dalam merintis usaha dari nol ketika mereka lulus sekolah Melihat ini Hakai pun meminta bantuan Pean untuk mencarikannya kamar kosan karena selama ini ia tinggal bersama dengan Yuzuha di rumah yang ditinggalkan oleh orang tua mereka Chifuyu juga terlihat tertarik dan ikut meminta bantuan Pean untuk mencarikannya kamar kos juga Di sini Takemichi terlihat senang Semua orang ini kini sudah sangat berkembang dan bertambah dewasa Tidak menyianyikan momen ini Chifuyu kemudian mengingatkan Takemichi Oh iya benar juga Kenapa kau tidak memberitahu mereka semua dan mengundang mereka semua untuk membantumu dalam menyelamatkan Maeki Jika mereka semua setuju dan ikut bergabung sudah jelas ini akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa di tim kita Mendengar ini Takemichi pun merespon Kau tidak salah Chifuyu Tapi sebaiknya kita tidak melakukan itu dan tidak memberitahu mereka semua Chifuyu di sini kaget dan hanya diam saja tanpa berkata apa-apa Momen kini berpindah Terlihat mereka bertiga kini sudah selesai dan sekarang berada di kereta perjalanan pulang Hakai terlihat kagum dengan Pachin, Pean, dan Mitsuya Dia berkata Mereka semua sangat luar biasa Mereka sudah sangat berkembang bukan? Aku juga harus bisa seperti mereka Mendengar ini Takemichi pun menyemangati Hakai Tenang saja Hakai kau sudah cukup baik Jangan khawatir Aku yakin di masa depan nanti kau akan menjadi orang yang hebat Hakai pun bingung bagaimana Takemichi bisa sangat yakin dengan itu Setelah turun dari kereta Hakai pun berpamitan dan akhirnya berpisah dengan Takemichi dan Chifuyu Saat Hakai sudah pergi, Chifuyu baru bertanya Kenapa kau tidak memberitahu mereka semua mengenai rencanamu untuk menyelamatkan Maiki? Tadi adalah kesempatan yang sangat bagus karena kita semua sedang berkumpul di sana Takemichi menjawab Aku tidak bisa Mereka semua sedang bekerja keras dan juga mereka semua sudah mempunyai rencana untuk masa depan mereka Aku tidak bisa mengundang mereka begitu saja Mendengar jawaban Takemichi, Chifuyu pun merespon Oh begitu Aku rasa masih ada orang lain yang bisa membantumu Namun belum sempat Chifuyu menyelesaikan kata-katanya Teleponnya pun berbunyi Dan ternyata kini sudah jadwalnya untuk pekerjaan paruh waktunya Chifuyu kemudian berpamitan dengan Takemichi lalu pergi Ternyata Chifuyu di masa ini juga sudah bekerja paruh waktu di pet shop Takemichi pun berkata dalam hati Jika kupikir-pikir Dia adalah pemilik pet shop di 10 tahun yang akan datang Ternyata sejak masih SMA Chifuyu sudah bekerja di pet shop dan menekuninya Takemichi lalu berpikir Tidak mungkin aku melibatkan mereka semua dalam perkelahian ini Ini semua tidak sama seperti waktu SMP dulu Chifuyu kini mempunyai cita-cita Mitsuya juga bercita-cita menjadi desainer Pacin dan Pean bercita-cita menjadi pengusaha properti Hakai pun juga sama Semua orang di Toman sekarang sudah mempunyai cita-citanya masing-masing Di momen ini Takemichi kembali teringat kepada perkataan Mikey di masa lalu Pada hari dimana Toman dibubarkan Mikey berjanji kepada Takemichi untuk melindungi semua teman-temannya dan juga Hina Dan kini 2 tahun berlalu Mikey masih menempati janjinya Dan berhasil memastikan teman-temannya terus terlindungi Aku tidak bisa membuat mereka semua terlibat denganku dan pertarunganku Takemichi pun disini mengutuskan Jika dirinya akan melakukan semuanya kali ini sendirian Ini menarik banget ya Bagaimana bisa Takemichi sampai berpikir seperti itu Padahal lawannya adalah 3 geng terkuat di Tokyo Bahkan mungkin di Jepang Mikey sendiri terkenal dengan julukannya yang tidak pernah terkalahkan Dan hanya dengan seorang diri Mikey mampu mengalahkan seluruh geng yang mencoba melawannya dengan sangat mudah Kali ini juga lawannya tidak hanya Mikey Tapi ada 2 orang lagi yang mempunyai kekuatan selevel dengan Mikey Apa yang bisa dilakukan Takemichi seorang diri? Sepertinya ke depannya Takemichi bakalan dapat plot armor lagi kayak Rainer Namun di tengah kegelisahannya ini harapan baru muncul Tiba-tiba teleponnya berbunyi Dan saat Takemichi mengecek teleponnya Ini adalah telepon dari Draken Ditelepon Draken meminta Takemichi untuk datang ke tempatnya Wow, akhirnya Draken yang kita tunggu-tunggu kini mulai terlihat Walau kita masih harus menunggu satu minggu lagi sampai benar-benar bisa melihat Draken Oh iya, nggak sampai di situ aja Ada hal menarik lainnya selain Draken Seperti yang kita ketahui Di masa depan Draken membuka bengkel bersama dengan Inupi Kemungkinan di masa ini Draken juga sudah bekerja sama dengan Inupi Sama seperti Pean, Pachin, dan Mitsuya Yang sudah memulai karirnya di masa ini Momen ini sangat pas sekali Kenapa? Yang pertama, Takemichi sudah membulatkan tekadnya untuk tidak melibatkan anggota Tokyo Manji lagi Jadi bisa dipastikan dalam final arc ini Tokyo Manji tidak akan dibangkitkan Dan tidak akan dilibatkan dalam pertempuran besar yang akan terjadi di depan nanti Yang kedua, sebelum Chifuyu pergi Dia dengan percaya diri sempat bilang Jika ada orang lain yang bisa membantunya Namun kalimatnya terpotong Ini menandakan jika sebenarnya memang ada orang lain yang akan membantunya tanpa harus melibatkan Toman Yang ketiga, Draken lah yang menelepon Takemichi lebih dahulu Berbeda dengan member lain dari Toman Selain Chifuyu dan Mikey Draken adalah orang yang mengetahui mengenai kemampuan Time Leaping yang dimiliki Mikey Dan kali ini dia juga sudah bekerja bersama Inupi Yang keempat, Inupi adalah wakil presiden dari geng Black Dragons Dan hanya Inupi sendirilah yang selalu menjaga keberadaan Black Dragons Cita-cita Inupi adalah untuk bisa membangkitkan geng Black Dragons kembali Dan mengembalikan masa kejayaan Black Dragons Seperti waktu masa kepemimpinan Shinichiro Pendiri sekaligus presiden generasi pertama Black Dragons Nah kesimpulannya Kemungkinan besar sudah dapat dipastikan Dalam final arc ini Takemichi akan kembali membangkitkan geng Black Dragons Lalu Takemichi akan dibantu oleh Inupi dan Draken Inupi pernah bersumpah kepada Takemichi Jika dia akan mendedikasikan hidupnya demi Takemichi Dan Inupi juga menyerahkan serta meminta Takemichi Sebagai presiden generasi ke-11 Black Dragons Sementara Draken yang mengetahui kemampuan Takemichi Dan mengetahui masa depan dari cerita Takemichi Tentu saja mempunyai alasan untuk kembali bertarung bersama Takemichi Demi menyelamatkan sahabatnya Yaitu Mikey Selain Takemichi, Inupi, dan Draken Kemungkinan besar Takemichi akan merekrut Taiju Shiba Atau bahkan Suji Hanma Dengan kehadiran Draken, Taiju, dan Hanma di pihak Takemichi Rasanya sudah cukup untuk menyaingi kekuatan 3 geng terkuat di Tokyo itu Pasti banyak yang tanya, kenapa Hanma? Ini bukan pertama kalinya Takemichi bekerja sama dengan musuhnya Sebelumnya pada Arc Black Dragons Takemichi juga pernah bekerja sama dengan Kisaki dan Hanma Padahal Takemichi sudah tahu Jika Kisaki dan Hanma adalah orang yang licik Dan tidak bisa dipercaya Namun seperti kata pepatah The enemy of my enemy is my friend Atau bisa diartikan Musuh dari musuhku adalah temanku Mungkin Hanma akan kembali memanfaatkan keadaan Dengan bergabung bersama Takemichi Hanma memainkan peran Kisaki Di satu titik nanti ada kemungkinan Hanma akan kembali berhianat Dan semua rencana ini dia lakukan hanya untuk mengadu domba Takemichi dengan Maiki Serta melihat kehancuran Maiki dan Takemichi Dalam 208 chapter terakhir Kita juga belum diberitahu apa motif Hanma sebenarnya Kita hanya diberitahu jika Hanma mau mengikuti Kisaki Karena dia tertarik dengan kehidupan yang dijalani Kisaki Mungkin ini juga yang akan menjadi alasan Hanma untuk bergabung dengan Takemichi Karena kehidupan Takemichi juga menarik sama seperti Kisaki Karena udah kepanjangan videonya Kami gak akan bahas Hanma lebih jauh lagi Sesuai jadwal pembahasan tentang Hanma yang lebih detail Mulai dari masa kecil Hanma sampai dengan seberapa kuat Hanma Akan dibuatkan di videonya yang terpisah Sekian dulu ya penjelasan alur cerita dan review paket komplit dari kami Buat yang suka dengan video ini jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye